Mas Oh belum masuk ya Airplane Oh mau kemana? Mas mau kemana? Nggak, saya sambungin ke HP yang sini pak Pak coba diterima lagi Pak dosen Ini kita Apa kegiatannya hari ini coach? Kita akan berbagi sharing biasa Sharing bagaimana perjalanan Satria Muda Menuju juara back to back champion tahun 6 Kita mau sharing kepada teman-teman pelati yang ada di kota malam Karena biar bagaimanapun Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Satria Muda Juga bisa menjadi pengetahuan dan pembelajaran buat mereka Biar kita sama-sama berprestasi Untuk bola basket di Indonesia Khususnya di kota malam Makanya untuk itu Satria Muda Ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan ini bersama-sama Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna Oke Sebelumnya SM udah melakukan kegiatan kayak gini nih Dimana aja coach? Kemarin kita pertama di kota Bali ya Di kota Bali Alhamdulillah informasinya Mudah-mudahan juga Sangat berguna juga buat mereka Makanya Dari tim Satria Muda Dalam hal ini manajemen Mengandangkan kembali untuk sharing session ini Mungkin bertajuk TOT ya Training of Trainer itu di kota Malang Dilanjutinya di kota Malang Mudah-mudahan teman-teman pelatih Baik pelatih SMA Pelatih klub Bisa hadir dan kita bisa saling sharing Untuk kemajuan basket di Indonesia Khususnya di kota Malang Oke Abang-abang kemarin aja kan Kami main setelah ini Hujan Begitu ke dalam Masih banyak Iya kan Efek sederhana banyak Amin Terima kasih atas kehadirannya Dan Saya bersyukur Kita bisa bersilaturami Di sini Tapi yang terpenting adalah Saya berterima kasih Kepada teman-teman Satria Muda Yang Sudah Dari sebelum kemalang Sudah lontak Dengan kita Mungkin dengan Coach Andre Kayana Mas Iyan ya Dan akhirnya Alhamdulillah kita bisa ketemu Dan bisa Melaksanakan Kegiatan ini Kucing Klinik Dengan para pelatih-pelatih Yang mungkin saya kasih tau dulu Coach Di sini pelatih yang kita undang Memang Pelatih dari klub Dari klub Dan Pelatih dari SMA Sekarang sudah menjalani musim kelima Musim kelima Bersama Satria Muda Berapa kali juara? Tiga Tiga kali juara Indonesia Bersama Satria Muda Terima kasih telah menonton Berjalan-bersama Satu lagi teman-teman Kalau misalnya Nanti ada yang mau ditanyakan Karena ini formatnya santai Langsung diinterfusi aja Mereka kita kayak Diskusi terbuka Mungkin kita sering melihat Jualan-jualan NBA Lalu jualan-jualan Liga Duitri Secara hal sepak dolar Untuk ke awal itu Nantinya akan saya sampaikan Kenapa Jualan yang baik Jualan yang bisa beradaptasi terus Nanti kasih tiga kali Anak SMA Anak klub Di mana ini udah kayak profesional Ini yang salah Anaknya Atau pelatihnya Kita mau jadi pembina Atau pembina sama Nah Inilah Backport ini penting Kocoknya sebuah Backport Adjustment Kalau adjustment Lepada tahu Itu Mungkin tidak menjadi superior Jika Tidak didukung gizi 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 Itu gimana Kalau di Timnasan gimana Pelaga buah naga Manga Jeruk Melon Dan semata Antara itu Juslah Kenapa Buah dan sayur Antioxidan Dan paling tinggi Jangan dipikir Antioxidan Sakit Adakah situasi Tertetu dari SM Munculnya Second chance Atau Kesempatan kedua Dimana kita Lihat Ekspektasi kita Secara grafik Nih Anak-anak Oke Kelihatan Tiba-tiba Di game itu Kok mulai turun Kok mulai turun Tapi Nggak tahu kenapa Entah ada Motivasi Atau seperti apa Yang diberikan oleh Head coach Atau pun Assistant coach Adakah momen itu Untuk membalikan lagi Biasanya anak-anak SM Kayak gimana Kembalikan Jadi Manfaat dari Amatir Manfaat dari Statistik ini Pengaruhnya Gede Besar Tapi Tidak Pemilihan Statistiknya Masa kita Setiap hari Tempun kita Sepuluh Sih Masa setiap hari Kalau Onesif Berikut Lawan 12 Kita Jumlah Satu Kamu Di bawah Nggak ada Itu saja Yang bisa kami Sampaikan Undang-undang Tempat-teman Disini Bisa mencapai Prestasi Seperti yang Inikan Mudah-mudahan Apa yang Kan disampaikan Saya sampaikan Disini Bisa membawa Bermanfaat Bermakas Komentarnya Apa Mbak? Luar biasa Ya Karena Refresh Setelah Dua tahun Vakum Dari dunia Kepelatihan Tahun ini Dipercaya Pemegang tim Tiba-tiba Diberi kepercayaan Oleh Tim besar Pelatih Yang luar biasa Juga Ya Sentikan Pengetahuan Yang luar biasa Refreshing Sekali Dari Session ini Apa sih Kalau buat Mbak Sebagi pelatih The basic How to be a good trainer Mempersiapkan Semua hal Dari detail Sekecil Apapun itu Menghargai Semua effort Dan semua Hal-hal Yang bisa Membantu kita Untuk menyitakan Suatu tim Yang bisa Berprestasi Dari Kegiatan ini Apa sih Buat Basket Kota Malang Yang pengen diachieve Sebagai motivasi Dan saya ingin Keluar dari ruangan ini Teman-teman Pelatih Kalau bisa punya Apa ya Target ya Capai target Kemudian Punya mimpi Punya Semangat lagi Semangat baru Yang lebih Dari yang kemarin Untuk Menjadi lebih baik Dan bisa menjadi Apa ya Gak ada salahnya lah Kita bermimpi Seperti Kita pingin jadi Kocang Durahman Itu hak Semua orang Semua pelatih Dan saya berharap sih Harapan saya Pelatih-pelatih Kota Malang Menjadi lebih baik Hari ini sudah baik Dia akan lebih baik lagi Dengan menambahin Yang badan Saya kemarin nonton Pembentukan tim Mulai dari awal Sampai menjadi juara Dan itu Bisa Digunakan Paling tidak referensi Untuk Membentuk Tim Atau karakter Duitin Dan sebagai Bahan pengetahuan kita Satu hal yang sangat Menang Proses yang diberikan Koc tadi Untuk Membentuk Dan juga Menjadikan Dia untuk Supaya kita Nantinya Menjadi juara Ataupun Tingkat yang Lebih tinggi lagi Yang kita terima Terima kasih banyak Mas Doanya terima kasih Sukses selalu ya Hari pelatih ya Terima kasih Terima kasih Sukses selalu Satri yang buka Terima kasih Sukses buat Satri yang mudah Thank you